Kak Putri sendiri kan masak dari emang hobi ya awalnya ya. Terus pas kuliah ini, pas pendidikan ini ngambil emang jurusan tata boga atau jurusan lain, Kak? Kalau kuliahnya itu justru aku nggak ada hubungannya dengan masak ya. S1 aku itu art and design, jadi seni. Jadi aku dapetnya sarjana seni ya. Terus kemudian S2 itu aku ambil MM in creative marketing. Jadi marketing di dunia kreatif. Terus kemudian aku ambil force nutrisi di Stanford. Hubungannya karena aku banyak masak dan banyak jadi konsultan tentang menu-menu. Aku ingin terus memperkaya diriku dengan skill-skill yang bisa digunakan untuk mendukung pekerjaan aku sekarang. Atau sebenarnya nggak terasa pekerjaan sih ini, karena aku suka ya. Mendukung interest aku sekarang. Berarti emang untuk menggali skill masak itu Kak Putri dapat dari mana nih? Untuk menggali skill masak itu kalau dulu ya, waktu aku kecil jaman SD, dari buku-buku masak, majalah-majalah. Terus kemudian ada buku resep dari komik, kayak gitu. Terus kemudian masuk era digital, udah lebih gampang kita mendapatkan informasi melalui internet. Udah ada Google, terus Youtube, segala macam. Jadi kalau sekarang sih, yang paling aku sering pakai adalah dari buku dan dari internet, dari Youtube. Berarti jatuhnya otodidak ya Kak ya? Otodidak. Dan juga yang nggak kalah penting adalah aku belajar dari misalnya mamahnya teman. Aku makan di rumah teman, terus mamahnya jago banget misalnya bikin masakan manado. Nah aku minta tuh diajarin, terus kemudian misalnya mbak punya temanku, punya asisten rumah tangga yang jago bikin apa. Nah biasanya aku belajar dari situ, juga dari mamahku. Oke berarti dari emang lingkungan-lingkungan sekitar yang emang jago masak, ya belajarnya dari situ juga gitu ya Kak Eh? Itu loh, karena pada saat itu untuk sekolah masak itu kan mahal banget. Nah aku membiayai pendidikan-pendidikan aku itu sendiri sejak S2. Jadi untuk aku ngambil sekolah masak itu kan ratusan juta mahal banget ya saat itu nggak kebeli. Jadi opsi aku adalah bukan artinya tidak bisa belajar, tapi kita cari channel-channel yang gratis. Dan sekarang kan kita diberkati dengan banyak sekali sumber pengetahuan ya. Jadi aku rasa mungkin kalau dari zaman yang mbak sama aku kecil, anak-anak remaja zaman sekarang tuh udah banyak banget source of knowledge-nya yang bisa dipakai untuk belajar. Berarti kan dari masak ini kan awalnya dari hobi nih Kak, berarti jadi pekerjaan sekarang? Betul, jadi pekerjaan nggak ya? Saking aku ngejalaninnya itu rasanya kayak happy aja ya, jadi kalau ditanya jadi pekerjaan nggak? Iya berarti mungkin pekerjaannya ini ya, tapi aku ngejalaninnya bener-bener kayak keseharian aja gitu. Iya berarti semua resep itu Kak Putri share di Instagram? Atau di mana aja nih? Semua resep-resep itu aku share ada dua metode. Ada yang dari Instagram, Instagram, Youtube, dan sebagainya itu aku share secara gratis. Ada juga yang dari Lady B Cooking Class, kan aku bikin cooking class. Nah untuk Lady B Cooking Class itu adalah cooking class private yang murid boleh memilih tanggalnya mau tanggal berapa, jamnya mau jam berapa, lokasinya mau di mana, dan mau menunya apa. Nah untuk Lady B Cooking Class tentunya aku ada matok biaya ya untuk ikut kelas.